Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi disini Saya masih numpang nih di studionya Murdochrus Kali ini kita akan bahas headset terbaru dari Cooler Master Yaitu Cooler Master CH331 Ini merupakan penerus dari CH321 Yang pernah kita bahas sekitar 3 tahunan yang lalu Nah seperti apa sih impresi pribadi kami Selama menggunakan headset Kita akan bahas namun sebelumnya Mari kita unboxing dulu Cooler Master CH331 dan CH321 Merupakan headset gaming kelas low-end Nama keduanya memang tidak setenar seri MH Seperti MH752, MH670, ataupun MH650 Oke kita refreshing sejenak Di tahun 2019 yang lalu kami pernah membahas CH321 Kakaknya Headset gaming budget yang jujur saya suka banget Saya pakai CH321 itu hampir 3 tahun sampai akhirnya colokan USB-nya itu rusak padahal headsetnya masih berfungsi Waktu itu kendala dari CH321 adalah harganya Harga launchingnya mencapai 800 ribu rupiah Ya walaupun setelahnya perlahan turun ke 500 ribu sampai sekarang jadi cuma 400 ribuan aja Lalu satu lagi kekurangannya adalah ear cushionnya yang terlalu dangkal Jadi daun telinga kita tuh agak kepentok sama drivernya Bikin gak enak untuk dipakai lama-lama Nah di tahun 2023 Cooler Master merilis penggantinya yaitu CH331 dengan harga launching di 549 ribu rupiah Kita akan bahas nih perbaikan apa aja sih yang dibawa oleh CH331 ini Tapi sebelumnya mari kita unboxing dulu Oke ini adalah box paket pembeliannya Di dalamnya kita akan melihat ada headsetnya itu sendiri Headsetnya ini menggunakan kabel USB yang panjangnya mencapai 2,2 meter Lalu terdapat mic yang detachable yang bertipe omnidireksional Terakhir kita mendapatkan panduan manual Pertama kita bahas desainnya dulu Headset CH331 ini termasuk headset yang ringan Beratnya hanya di 371,2 gram aja Memang masih sedikit lebih berat dari kakaknya CH321 yang hanya 348 gram Secara desain CH331 menurut saya lebih berisi dan lebih ganteng dibandingkan CH321 Satu perbaikan dari sisi pemakaian adalah earpadnya Earpadnya ini tuh lebih tebal dan lebih rigid ya dibandingkan CH321 Hal ini membuat telinga kita tidak kepentok lagi nih dengan cover drivernya Di CH331 juga terdapat petunjuk left and right Dimana pada CH321 hanya polosan hitam aja Dan menurut saya ear cushionnya ini tuh lebih empuk Sehingga lebih nyaman untuk penggunaan yang lama Cuma sayang ear cupnya ini hanya bisa kita tilt aja ke atas ataupun ke bawah Walau ini udah lebih baik ya dibandingkan CH321 yang gak bisa diapa-apain sama sekali Jadi ya dua-duanya sama-sama kurang nyaman kalo kita lagi kalungin kayak gini Ear cushionnya ini bisa kita lepas pasang Sama-sama pake bahan kulit sintetis seperti CH321 Tapi menurut saya CH331 ini tuh bahannya terasa lebih lembut Agak disayangkan di bagian dalamnya Cooler Master tidak menggunakan busa tipis ya Beda sama yang seri MH630 ke atas yang ada busa tipisnya Oh iya berikut adalah penampakan bagian cover drivernya Satu lagi yang bikin CH331 ini lebih keren dari pendahulunya adalah ear cupnya Kalo dulu CH321 hanya ada nyala RGB pada logo Cooler Masternya aja Kini ada tambahan lampu di sisi luar logonya Sayang keduanya tidak bisa kita atur melalui software Master Plus Lalu untuk bentuk ear cupnya Untuk CH331 ini cenderung lonjong Sementara di CH321 lebih bulat Lanjut ke bagian headband Bagian atas kepalanya ini menggunakan kulit sintetis yang berisi busa Ini lebih baik menurut saya dibandingkan CH321 yang tidak dikasih busa sama sekali Lanjut ke micnya Micnya ini bisa kita lepas pasang Micnya ini fleksibel yang bertipe omnidireksional Untuk pengaturan tersedia controller pada kabelnya Selain untuk mengatur volume suara Terdapat tombol untuk menyalakan atau mematikan nyala RGB Selain itu juga ada tombol untuk menonaktifkan suara dan mic Sayang tidak muncul notifikasinya nih di Windows Apakah sedang mode mute atau tidak Sepengalaman saya controllernya ini tuh agak besar dan panas ya ketika beroperasi Jadi agak ngeganggu aja ketika penggunaan lama Karena letaknya yang dekat dengan badan kita Oke teman-teman ini adalah suara micnya Saya tes pake software dari Nvidia recording sambil main CS Gimana nih teman-teman suaranya Bagus atau enggak Jelas atau enggak Terakhir kita akan sampaikan bagaimana impresi pribadi kami Mengenai karakteristik suara dari headset ini Berhubung saya yang gak paham tentang audio So Kang Mulia aja nih yang bakal ngasih penjelasan Ya kembali lagi bersama Mulia dan sekarang saya akan menjelaskan CH331 Nah karakteristik CH331 ini lebih V-shape ya V-shape Tapi dia ini lebih agak moody Bassnya ini agak lebih mendominasi Kalau kita lihat di musik Itu kalau suara EDM jelas enak ya Suara bassnya tuh saling bersaut-saut Tapi kalau kita dengerin suara lagu yang lebih menekankan pada vokal Dia tuh ada suara hummingnya tiap kali Si penyanyinya mengucapkan nada gitu Jadi ada suara hmm Enggak mengganggu sih Cuman kalau kalian kritikal tuh kedengeran gitu Kalau kita dengerin untuk game Fun Enak Soalnya kita akan merasa Kita ada di dalam gamenya Karena tadi suara bassnya tuh Agak menutup ruang spasial kita Tapi kelemahannya Detail dari yang bright tadi Yang high Itu ketutup Jadi harusnya suara misalkan senjata itu Agak pedes Ini ketutup Jadi agak malu-malu Enggak malu-malu sih Jadi agak sopan Tapi kalau kita denger Pinginnya yang bright itu Pedes gitu ya Jadi ketutup Jadi sopan dia Kalau kita bandingkan dengan pendahulunya CH321 CH321 tuh punya V-shape juga Tapi dia lebih ke bright Jadi tergantung kebutuhan ya Kalau kalian seneng yang V-shape Tapi detail banget CH321 Tapi untuk yang CH331 ini Lebih ke Tadi bumi Lebih ruang spasial Nah Kalau mana yang fun Tentunya CH331 Dia ini pokoknya Colok Fun aja Nggak ada Kita mau ngatur apapun Pokoknya Wah enak gitu Cuman kelemahannya tadi Detailnya agak berkurang ya Kalau kita bandingkan Sama yang sepantarannya MH630 Nah ini beda nih Beda dunia sebenarnya ya MH630 ini sebenarnya adalah Headset music Yang dituning Untuk kebutuhan gaming Jadinya Dia itu lebih Menekankan pada Midnya Nggak V-shape Agak netral dikit Tapi dia Tinggi pada mid Suara bass low-nya Dan high-nya ini Agak Kalau dari grafiknya Nggak tinggi Beda sama V-shape tadi Kalau kalian seneng otak-atik Nah cocok nih MH630 Jadi sebagai salah satu Pintu gerbang lah Pintu gerbang kalian Ingin main game Punya karakteristik suara game Tapi ingin Mendengarkan musik Lebih kritikal Dan tentunya dengan Mengotak-atik equalizer MH630 Kalau CH331 Cocoknya Kalian pakai Udah dengerin Main game Nonton Musik Ya udah seneng V-shape tadi Semua seneng lah Jadinya Balik lagi Sesuai kebutuhan teman-teman Mau yang mana Mau yang otak-atik Yang MH630 Otak-atik CH331 Bisa sih otak-atik Tapi Dia secara umum Untuk Having fun V-shape banget Oke teman-teman Inilah perbandingan Yang dapat kami berikan CH331 ini Secara penggunaan Lebih nyaman Ear cushionnya Lebih empuk dan tebal Sehingga daun telinga kita Tidak kepentok Desain headbandnya Lebih baik Nyala RGB-nya Lebih meriah Ear cupnya Bisa kita adjust Ke atas Ataupun ke bawah Dan dari harga Launchingnya pun Lebih murah Cuma dari kualitas suara Menurut saya pribadi ya CH321 tuh Masih jauh lebih baik Untuk main game Kompetitif Dan di harga 500 ribu Saya rasa jauh lebih baik Kita pilih Color Master MH630 aja sih Untuk kenyamanan Ataupun untuk Karakteristik suaranya Harganya pun Lebih murah ya Si MH630 ini Sekitar 400 ribu Cuma ya MH630 ini tuh Agak ringkih Jadi harus telaten banget Makenya So demikian video kita kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 hardware Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya